Hai guys! Selamat datang kembali di channel aku! Di channel aku! Di channel aku! Ups! 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 Penyakit yang nanya tentang keserian kita berdua Which is, ga lain ga bukan Paling kita suka nge-cover Dan juga masak, itu salah satu Hal yang paling kita suka lakuin Di waktu luang kita Dan sekarang aku udah ada di rumah Timmy, dan biasanya emang kita masak Selalu di rumah Timmy sih Dan kita juga baru Belanja grocery Cicinya apa ini? Jadi hari ini kita mau masak apa? Kamu mau makan masakin apa buat aku? Cauliflower fried rice Salmon fried rice Cauliflower salmon fried rice Nah jadi itu apa? Jadi itu base-nya Cauliflower rice Kesuka aja Alfie Jadi pengganti nasi buat yang lo diet Nasi kusung ini, cauliflower rice Sebenernya sayuran Ya, kalian tahu Kalian tahu ini kan? Cauliflower Tapi kita ga punya processor Jadi beli yang frozen deh Terus beli salmon Fresh salmon Ini salmon emang agak mahal Tapi Karena aku lagi doyan banget Lagi super doyannya Dan Dan Ini bumbunya Bumbu Moroccan Karena cauliflower-nya bakal kayak plain banget Jadi harus pakai bumbu Dan ini bumbu kesukaan aku Moroccan Kayak tofu Iya, dicampur sama tahu Gimana prosesnya Dan tanpa minyak Tanpa minyak Karena tenggorokan aku saking udah terbiasanya Ga makan gorengan dan yang berminyak-minyak Jadi sekali kena minyak langsung Kambuh Kambuh Iya, betul sekali Terus buat aku, kamu bikin apa? Buat Timmy, biasanya kita lucunya selalu kayak Aku masak buat kamu kok masak buat aku gitu kan Nah, yang buat Timmy aku bikinin dia hot pot kan Dia lagi agak Agak ga enak badan Agak flu-flu gitu Dia ga tahu bohong atau engga Jadi aku akan buat dia hot pot Jadi aku udah beli kayak Soup base-nya Dan udah ada bahan-bahannya juga Jadi tinggal dicampur Biasanya dia suka banget yang Sichuan Tapi kan lagi Lagi kayak begini Kayak bagus botong gorokan Jadi Gini-gini Tempat yang biasa Yuk, ikutin kita masak gimana Udah, let's go! Let's cook! Nah, ini dia Sekarang Timmy udah siap masak buat aku Sudah dong Biasanya kamu mulai dengan apa dulu, Cem? Nyalain semua kompornya Karena kita pake semua Kira-kira kita masak apa? Salmon dan tofu Salmon, tahu Sama cauliflower rice Kita bisa masaknya bareng-barengnya Cauliflower rice sudah siap Sambil nunggu kompornya panas Kita potong tahu aja Pasti harus cuci tangan Sebelum nasak Kita lihat Shafti Mimu Potong tahu Sudah ya Gimana itu tekniknya? Harus dibikin kecil-kecil Ini dari saut-sautnya Ini dari saut-sautnya Ini dia nasi Chelsea Bukan nasi beneran, bukan kaps Tapi sayuran Dibentukin jadi nasi Terlalu lebih segitu ya, Chef Banyak porsi Saya makan baik-baik ya, Tim Lumayan Kalau udah nemuin makanan yang suka Dia makannya banyak Itu harus dikontrol Banyak porsi Wuuuh Ini tambah lagi Cukup Dan ini semua lapak dan minyak ya Jadi sebenarnya kalian kalau mau masak lapak dan minyak bisa ternyata Tapi pastiin pancinya tuh yang non-stick Supaya nggak rusak Apalunya Ini apa nih? Ini ikannya Kita selalu cari salmon yang paling besar Salmon yang paling besar Wuuu Itu dia salmonnya Diraba-raba kalau ada tulang dicabut Ini ada tulangnya sedikit Ini biasanya nggak ada tulang ya? Ini kadang-kadang ada tulang kecil Nah, biasanya kita bilas dulu Walaupun ada orang-orang yang bilang kalau perlu dibilas ya Iya Tapi kita ada kebiasaan dibilas Jadi nggak Kata orang-orang sih kalau dibilas amis ya Tapi terlihat lebih amis Tapi kita biasanya dibilas sama masalah Jadi enak Boleh komen di bawah menurut kalian ikan dibilas atau nggak? Dan menurut ini sih ikan tuh cukup dibaliknya sekali ya? Hehehe Aku pernah dengar sebaiknya dibaliknya sekali Tapi Kadang-kadang kita estimasinya susah Jadi kita bolak-balik beberapa kali Jadi inilah alasan kita langsung pakai tiga sekaligus Jadi langsung jadinya barengan ya Betul Jadi barengan udah bisa langsung kita kombin Nah, jadi selagi nunggu Timmy masakin makanan aku Aku juga Masak masakannya dia Untuk dia Iya Super gampang banget sih makanan yang dia mau Hot pot? Iya, hot pot Jadi cukup Nuang Beberapa gelas air Kayak empat deh Bisa empat ya Pakai pertilan aja sih aku Ini dia Yang kita pakai Guning mana Eh nggak usah dibutuh disini Eh pakai guning deh sosokan Nggak kuat ren Nah itu dia Buat Kuah hot potnya ya Dan cauliflower tuh Yang bikin enak tuh kalau dimasaknya sampai kering Iya Jadi harus Dibiarin Diratain sama pancinya Terus tinggalin berapa detik Terus baru diaduk lagi Kalau masih basah dia kurang enak ya Bener Dan salmonnya juga tadi abis dibalik Pasti yang pulitnya Mari kita panci Apakah itu enak ya sosok? Enak Nah bentar aja kalau udah lumayan matang kita hancurin Di-mash Di-mash Kita campurin sama Cauliflowernya Sama tofunya Bumbu-bumbu ini Bumbu mendidih ya Bumbu mendidih baru bisa dilapukkan Dan bumbunya ini dicampurnya di cauliflowernya aja Salmon ematahunya nggak usah Bisa dilihat ya Bumbu-bumbu timi disana Bisa kita lihat Bumbu-bumbunya disana membuktikan bahwa Makin memasak Iya bener Sangat-sangat mahir memasak Apakah bener itu? Enggak Yang dipakai cuma ini Siap sih Jangan kena pancinya jarinya Kalau baru kena ya? Kalau kena panas Ya iyalah maksudnya di Siap ya guys Siap ya gengs Nah ini tahunya udah lumayan matang Jadi kita matiin aja baginya Udah lumayan golden Kita tungguin Nah Kita mulai masukin mie-nya dulu Ups, segini cukup nggak? Dikit lagi Dikit lagi deh Ini banyak kebanyakan Tidak ada kurangan ya? Iya betul sih Itu prinsip kita berdua Tapi biasanya gimana sih Kalau kita kebanyakan Jika end it up Nggak bikin semuanya Karena biasanya kita suka pengen Nyiapin Makanan gitu kan Buat Buat dinner Atau buat besok Tapi akhirnya kita mati Tapi akhirnya kita Abisin Perlu kita pikirin lagi Brinsip kita ya? Iya perlu kita ubah Brinsipnya sih Tapi kalau kekurangan Biasa aku mewek Gat ya Butuh kayak semualan Kedian Makanya Kadang-kadang kita pakai crepe steak juga Maksudnya berapa bisa? Empat Empat crepe steak Empat crepe steak Nah ini tapi bukan buat satu kali makan ya guys Ini buat dua kali Buat lunch and dinner ya Lunch and dinner Biasanya hot pot Kalau aku buat sekali Nah ini Chelsea buat sekali Iya Kalau hot potnya biasanya ada dua kali Betul sekali Ini kita tambahin All purpose Biasanya aku suka nambahin buku ini All purpose Apa itu isinya? Isinya Anturan ya? Katanya sih Garam, paprika, onion, pepper, garlic Jadi kayak Buat penambah rasa aja Penambah rasa Mantap juga mantap Uh Nah Pertama ini kita Mencurin Karena bakal dicampur Nah sekarang Kita mau naruh bumbu murokannya di cauliflowernya Uh Kalau disitu aja Dicampur Sekarang udah bisa dicampur semuanya Kalau takut Dan Ini Makanan favorit aku Lebih enak Lebih enak Di restoran Binang Limah Aduh Bener Bener Oh Nah Seperti Holy Flower Fried Rice ya Nah 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 Tunggu apa nih? Kurang Dikit lagi Dikit lagi Ups Oh udah selamat ya Makanan super gampang Dan enak Hot pot terenak Hot pot terenak Bisa aja dia ngomong ya Bener Bener Nah Nah karena kita siap untuk makan Nggak sabar Maaf Ini makanan aku Yang Timmy bikin Super enak Super enak keliatannya Tapi Aku harus selalu makan pake Sambal ABC Sambal ABC Dimanapun kapanpun Pakai sambal ini Harus aja sambal ABC Disini tuh banyak orang bulu yang suka ini Banyak orang bulu yang suka Makanya di grocery Australia aja Ada Dijual Tuh dan ini Lebih enak aku ya keliatannya Hasil akhir Hot pot dari Chelsea Aduh udah mau abis ya Hot pot Chelsea tuh enak banget Makanan kamu tuh Lebih enak dari Restoran Bintang 5 Tim Heee Aku lebih milih makan ini dibandingin Bisa aja kamu Ke hotel-hotel Karena nggak pernah diajak ke hotel Wips Ups Kiring Tapi karena ini emang enak banget sih Aku nggak bohong Kita cobain ya Doa dulu Amin Amin Dona Tonesius Enak banget Hmm Enak banget Makanya aku paling suka salmon Sampai crunchy Karena Hmm Kayak garing gitu Garing ya? Hmm Tapi hati-hati kalo ada tulangnya waktu itu kan ada Hmm Enak banget Ini bintang enak banget Hmm 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 Itu enak banget Bener enak banget Bener enak banget Hmm 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 Salah satu yang aku suka dari Masakan rumah tuh kita bisa nakarin sendiri kan Hmm Kayak garamnya mau berapa Minyaknya mau seberapa Hmm Hmm Kalau kalo makan di luar Hampir nggak mungkin Nggak bisa Nggak pakai minyak ya Hmm Hmm Kadang-kadang banyak makanan yang Sebenernya nggak perlu pakai minyak bisa matang Bisa dimasak Tanpa minyak Hmm Lebih sehat juga Lagi Untuk tenggorokan aku yang Sedikit bermasalah ya Karena aku udah terlalu biasa Nggak Makan gorengan Hmm 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 Enak banget Hmm Kacau Enak banget sih Masa nembe Cukup Nembe Hmm Enak banget Kegiatan kita emang Kita suka banget masak-masak Hmm Hmm Tapi Kita tuh Kalian udah suka sama satu makanan Kita masaknya tuh terus Jadi Sampai bosen Ya nggak tiap hari Tiap minggu ganti-ganti Makanan ya kita Bener Sampai bosen Baru Namuin makanan lain Baru kita eksplor makan lain Paling Aku lagi kasih Timmy challenge Buat masakin aku Apa Dumplings Dumplings Kan aku doen banget Dumplings bikin dari scratch ya Dari scratch ya Bener-bener Dari awam Hmm Belum di pelajari Dan ini juga baru kan Cauliflower sebelumnya Kamu makan Quinoa Quinoa Pakai Stir-fry sayuran ya Hmm Stir-fry sayuran Sekarang lagi doen-doennya Enggir banget Bisa dicoba Masaknya kan Super gampang Kayak tadi kita lo kasih liat Hmm Aku juga mau bilang Nggak Hmm Masih enak kan Lu bilang apa? Lu bilang thank you Buat orang-orang yang udah Nontonin channel aku Kali ini videonya agak berbeda Karena emang banyak yang minta Kesarian kita Seharian kita Ini Sal-satunya yang sering kita lakukan Selain nge-cover lagu Dan Itu masak Jalan-jalan Yaitu ini Masak Dan banyak juga yang minta mukbang Mukbang Mukbang? Hmm Ini nggak termasuk mukbang ya? Nggak tau ya termasuk nggak? Nggak tau ya tapi Nggak tau ya tapi Kita rencana bakal bikin mukbang Buat video-video kita selanjutnya Iya Jadi makanan-makanan Enak di Melbourne Termasuk makanan Indo juga Gitu Makanan-makanan yang kita paling suka ya Di Melbourne Kalian bisa tinggalin komen untuk Makanan-makanan yang kalian pengen liat Di Melbourne Nanti sebisa mungkin kita Akan coba Kita akan coba Kita bikin video-nya Bye guys Makanan masakan asymmetri fallin Terima kasih Svali JCARMU Terima kasih Terima kasih.